Assalamualaikum Lor Berjumpa kembali sama Aci Hati disini ya Lor Pagi ini Lor Aci mau membuat Jagung, bubur jagung manis Yang gurih, langsung aja ya Lor Kita proses itu menuju bahan-bahannya Nah ini Aci sudah mempunyai Jagung, ini sebetulnya Jagung sayur Jagung sayur kan rasanya kan manis Nah ini ada jagung manis Ini ada tepung beras Ini ada santan kara Dan ini ada juga Garam Ini ada Parutan santan kelapa Yang sudah diparut dan sudah dipres Aci sejak dari tadi Ini ukurannya 2 gelas Ini kelapanya yang sisanya Ukurannya santan ini 2 gelas seperti ini Dan ini Aci juga membutuhkan Air putih 1 gelas Dan ini ada gula pasir Dan ini juga ada pandan Nah langsung aja ya Lor Kita langsung Mengolahnya Pertama-tama ya Lor Kita harus Mengisir atau Mengiris jagung yang dulu Aci hanya membutuhkan 2 jagung aja Lor Nah yuk kita iris Bismillahirrahmanirrahim Kalau mengiris jagungnya Pakai peso yang tipis Seperti ini ya Lor Biar rapi Mengirisnya Silahkan sedulur Kalau penasaran Membuat Pasti ketagihan Sebetulnya itu Lor Kemarin itu Aci udah Bikin bubur Jagung manis Yang burih ini Anak-anak kok Ya suka Ya minta ingin Dibuatin lagi Ketagihan Lor Nah ini Lor Aci udah selesai Mengiris jagungnya Langsung aja ya Lor Ini tadi Lor Jagungnya Ini tadi hanya 2 itu 2 buah biji ya Nah ini Langsung aja Santan Kelapa tadi Yang ukurannya 2 gelas Langsung Masukkan Ke panci Ini tadi 2 gelas ya Lor Langsung Dikasih Garam Sedikit aja ya Dan itu Irisan jagung tadi Langsung Masukkan semuanya Nah Itu Lor Langsung Dikasih Gula Sekalian Langsung Dimasukkan Jadi 1 Sama santan Kelapa Dan Irisan jagung Manis tadi Ini ukurannya Aci pakai 5 sendok ya Lor Sendok makan 1 2 3 4 5 5 ya Lor Ini ukurannya Menurut Aci Tapi kalau Sedulur yang Tidak ingin Manis Dikurangin Tidak apa-apa Masalah Manis kan Itu selera Kita kan Lor Nah Langsung Kita aja Rebus Nah Lor Ini langsung Aci rebus Tadi ya Gula Garam Sedikit Itu Peresan Santan Kelapa Dan Irisan Jagung Dimasukkan Jadi 1 Ditaruh Di panci Dan langsung Di tanah Ayo kita hidupkan Kompernya Bismillahirrahmanirrahim Ini hanya Beberapa menit Aca lor Nggak lama-lama Nanti kalau Jagungnya Udah matang Nanti proses Selanjutnya Oh iya Lor Aci lupa Maaf ya Ini Pandan Daun pandan Dimasukkan Sekaligus Persamaan Ini Santan Kelapa Dan Jagungnya Tadi Maaf ya Lor Aci lupa Ini masuk Sekalian Langsung Nah Lor Sambil Menunggu Itu Jagungnya Empuk Atau Udah matang Kita Sambil Mengaduk Tepungnya Ini Tadi Ada Air putih Satu gelas Nah Ini Tadi Lor Ini Santan Karanya Dimasukkan Ke Mangkok Tadi Yang Direbus Santan Kelapa Ya Lor Dan Ini Yang Dibuat Ngaduk Tepung Berasnya Santan Kara Gunanya Apa Pakai Santan Semuanya Biar Rasanya Gurih Sekali Lor Nanti Rasanya Ada Manis Ada Gurih Yang Membuat Gurih Ini Santan Itu Santan Parutan Kelapa Dan Ini Dan Ini Lor Air Satu Gelas Dimasukkan Ke Mangkok Ini Dijadikan Satu Sama Santan Kara Nah Ini Diaduk Aduk Ini Lor Aci Pakai Tepung Berasnya Pakai Lima Sendok Ya Lor Satu Dua Tiga Empat Nah Ini Takarannya Empat Sendok Aci Lor Nah Kita Aduk Aduk Usahakan Jangan Sampai Ada Tepung Yang Menggumpal Aduk 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 Terus Sedulur Yang Penasaran Boleh Coba Di Rumah Masing Insya Allah Lor Ketakihan Aci Sudah Dua Kali Ini Membuatnya Jangan Sampai Ada Yang Menggumpal Lelor Tepunya Kelihatannya Lor Ini Nah Sudah Empuk Kelihatannya Sudah Matang Masak Jago Ini Tidak Lama Lama Kolor Kan Jagung Ini Kan Memang Jagung Sayur Dan Manis Makanya Tidak Lama Lama Ini Sudah Empuk Sudah Matang Baunya Lor Harum Sekali Nah Langsung Acah Ya Lor Kita Masukkan Adonan Tepung Dan Santan Karah Masukkan Semuanya Apinya Kita Kecilin Acel Nah Ayo Kita Aduk 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 Terus Jangan Sampai Gosong Atau Mengintip Ini Juga Dibuat Makan Sudah Di Perut Sudah Kenyang Lor Ini Kan Kemasak Tepung Dan Jagung Termasuk Makanan Karbohidrat Gini Lor Urnya Udah Diangkat Aci Udah Matan Taruh Di Wadah Memang Harum Dan Gurih Baunya Ini Tadi Lor Buburnya Yang Sudah Dibikin Aci Udah Matang Akan Aci Cicipin Dulu Ya Memang Lor Bubur Jagung Manis Yang Gurih Ini Enaknya Itu Dimakan Kalau Hangat Seperti Ini Maaf Ya Lor Kalau Itu Ruangannya Dapurnya Aci Agak Gelap Karena Ini Masih Pagi Pagi Sekali Lor Bismillahirrahmanirrahim Ternyata Lor Rasanya Masih Persis Seperti Kemarin Karena Tadi Bikinnya Aci Kan Ukuran Dan Takaran Masih Sama Seperti Kemarin Jadi Rasanya Sama Silahkan Sedulur Kalau Penasaran Bikin Di rumah Insya Allah Pasti Ketakihan Dan Yang Membuat Gurih Ini Lor Ya Tadi Santan Kelapa Dan Santan Karanya Terima Kiranya Aci Aci Sudah Sampai Disini Dulu Terima Kasih Teman Temanku Dan Sedulur Sudah Menemani Aci Disini Tolong Yang Menonton Videonya Aci Jangan Lupa Disubscribe Di Di Like Di Sampai Disini Dulu Ya Lor Insya Allah Besok Kita Berjumpa Lagi Assalamualaikum Terima Terima Terima